Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kembali lagi di Didi Channel Oke seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman Kali ini Didi akan memberikan informasi sedikit nih Mengenai si Bainu dan Polygon teman-teman ya Atomatic nih Nah kira-kira ada update dan news apa sih Kedua token atau coin ini teman-teman Nanti bakal dibahas semua di video ini Jadi pastikan kalian tonton sampai habis Oke Namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini Jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman Karena asli subscribe itu gratis Dan tentunya kalian akan melakukan update-update video terbaru Dan info-info terbaru nih dari Didi Channel Oke gak usah kelamaan langsung kita kepoin Jadi shot Oke jadi langsung aja teman-teman ya Disini dikutip dari FinBot nih Mengenai perkembangan si Bainu teman-teman Oke Jadi memang teman-teman ya Akhir-akhir ini tuh si Bainu menjadi sorotan ya Karena apa? Karena para paus ya Sudah mulai mengakumulasi kepemilikannya teman-teman ya Mengenai kepemilikan si Bainu mereka ya Jadi kalau sebelum-sebelumnya sudah diinfokan juga nih Mengenai si Bainu ya Yang tadinya memang Banyak para holder si Bainu tuh telah membuang si Bainu teman-teman ya Jadi 30 ribu holder si Bainu tuh kemarin sempat hilang gitu teman-teman ya Namun sedikit demi sedikit ya Holder si Bainu tuh sudah mulai merambah lagi nih teman-teman Nah kali ini dikutip dari FinBot.com teman-teman ya Holder si Bainu tuh ternyata Masih tumbuh 600 pemegang baru nih setiap bulannya teman-teman ya Nah disini dilihat dari bulan November ke Desember teman-teman ya Itu tumbuh sebesar 600 holder si Bainu saat ini cuy Oke Yang kita tahu ya teman-teman ya Untuk holder si Bainu saat ini tuh berada di 1.258.000 kalau nggak salah di area situ lah teman-teman ya Yang artinya masih ada pertumbuhan holder untuk si Bainu ya Apalagi nantinya ketika si Bainu tuh sudah mulai masa-masa bulan teman-teman ya Otomatis itu juga akan meningkatkan peningkatan yang cukup pesat ya Untuk holder si Bainu lagi cuy Oke Nah dan untuk si Bainu juga teman-teman ya Katanya disini dikutip dari U2D ya Nilai pembakaran si Bainu si berkedip nih Naik 900% ya Jadi ini juga mengenai portal pembakaran brown teman-teman ya Ini di si Bainu juga belum ada kabar nih ya Jadi yang belum ada kabar itu mengenai si Barium Portal pembakaran brown ya Dan hadiah riwetnya Sistemnya seperti apa belum diupdate Dan untuk si Bariumnya nih Belum tahu kapan pastinya ya Akan dilaunchingkan teman-teman ya Karena memang ini sangat ditunggu-tunggu ya Namun meskipun sangat ditunggu-tunggu teman-teman ya Menurut jajak pendapat kemarin yang sudah dijelaskan ya Bahwa sebagian besar ya Army si Bainu itu menginginkan si Barium tuh Sebenarnya cepat diluncurkan ya Namun misalkan yang bisa diluncurkan ya Di era-eranya market yang lagi oleh seperti ini Ini tidak akan menimbulkan loncatan harga ya teman-teman ya Untuk ekosistem si Bainu teman-teman ya Termasuk bond dan si Bainu teman-teman Makanya banyak dari holder si Barium itu Yaudah lah Meskipun nggak diluncurkan sekarang juga nggak masalah teman-teman Karena apa? Karena ketika diluncurkan sekarang Melihat kondisi ekonomi dan sentimen kripto yang masih kurang baik Tentunya ini nggak ada efek yang mengejutkan untuk perubahan harga ya Atau kenaikan harga dari token-token ekosistem si Bainu Seperti bond dan si Bainu cuy Oke Jadi santuai Oke Jadi isu kita tunggu aja ya Untuk market bullish untuk si Bainu Nah kali ini yang mencengangkan nih teman-teman ya Di sini Didikulip dari You2day teman-teman ya Katanya metik terus melonjak nih Saat kolaborasi Starbuck dan Polygon diluncurkan Oke Jadi pada dasarnya teman-teman ya Blockchain dari Polygon ini diciptakan untuk mengatasi skabilitas transaksi di jaringan Ethereum teman-teman Nah dan Polygon sendiri teman-teman ya adalah sebuah protokol dan kerangka kerja nih Yang membangun dan menghubungkan jaringan blockchain ya teman-teman ya Kekompatibel dengan blockchain-nya si Ethereum ini Atau blockchain layer satunya teman-teman Semakin ke sini teman-teman ya Semenjak si metik ini teman-teman ya Berebranding ya menjadi Polygon teman-teman Perkembangan metik hingga saat ini cukup pesat banget ya Bahkan tahun kemarin teman-teman ya Kalau nggak salah itu Didik pernah mereview teman-teman ya Mengenai kolaborasi antara metik dan perusahaan Draftking teman-teman ya Itu kalau nggak salah pada Desember tahun lalu ya Didik itu pernah mereview kolaborasinya teman-teman ya Dimana ya Polygon waktu itu kalau nggak salah itu Dia membentuk kesepakatan strategis ya Mempercepat adopsi NFT dan Web3 teman-teman Dan Draftking sendiri ya juga membangun sebuah marketplace Yang dibangun di atas jaringan Polygon teman-teman ya Dan kalian bisa searching-searching sendiri ya teman-teman ya Perusahaan Draftking itu perusahaan apa Intinya perusahaan nggak kaleng-kaleng teman-teman ya Kalian bisa searching sendiri di Google ya Apa sih perusahaan Draftking itu teman-teman Nah kali ini teman-teman ya Si Polygon ini juga bekerja sama dengan Starbuck teman-teman ya Kalian pasti tahu dong merek Starbuck Coffee teman-teman ya Coffee-nya anak-anak kece milenial saat inilah teman-teman ya Intinya yang berdompet tebel Dan tentunya Starbuck Coffee ini juga cukup dikenal ya Di seluruh dunia teman-teman Nah kali ini Starbuck itu juga berkolaborasi dengan Polygon nih teman-teman ya Di dunia NFT dan Web3 ya Sama halnya yang dilakukan Polygon berkolaborasi dengan Draftking pada tahun lalu teman-teman Oke nah disini dikutip dari website-nya Polygon Technology ya teman-teman ya Atau blog-nya di Polygon ini teman-teman ya Katanya Starbuck Odyssey namanya teman-teman ya Beta sekarang live di Polygon Yang artinya Starbuck saat ini sudah live di Polygon ya Namun masih versi beta Ini infonya pada 8 Desember kemarin teman-teman Nah apa sih itu Starbuck Odyssey teman-teman ya Jadi Starbuck Odyssey itu perpanjangan dari program loyalitas Starbuck Reward teman-teman ya Dimana mereka itu membuka akses teman-teman ya Untuk pengalaman baru di dunia digital ya Untuk menarik anggota atau pelanggan baru nih teman-teman ya Agar masuk di Starbuck Odyssey ini teman-teman Jadi nantinya teman-teman ya Starbuck Odyssey ini membuat sebuah program gitu teman-teman ya Dimana para anggotanya itu dapat berpartisipasi nih Dalam serangkaian aktivitas interaktif dan menghibur teman-teman Yang mereka sebut itu Journey gitu teman-teman Nah setelah itu teman-teman ya Anggota itu akan mendapatkan Journey Stamp nih Atau sebuah bentuk NFT ini teman-teman ya Dan Odyssey Point nih Yang dapat mereka koleksi Dan mereka gunakan ya Untuk mengakses manfaat baru pengalaman coffee Di Starbuck Coffee teman-teman Ya jadi itu adalah bentuk kolaborasi Mengenai Polygon dan Starbuck Odyssey ini teman-teman ya Oke Jadi intinya teman-teman ya Kolaborasi Polygon dan Starbuck ini Untuk meningkatkan Atau menggabungkan ya Mengenai teknologi baru ya Ke Starbuck Coffee ini ya Dengan memanfaatkan teknologi blockchain dari Polygon ini Atau Matic Oke Dan ini tentunya cukup kabar yang good banget ya Untuk perkembangan Polygon ya Karena memang selama ini Dipantau Polygon ini Kolaborasinya itu dengan perusahaan-perusahaan besar semua teman-teman ya Jadi ini cukup mantul banget teman-teman ya Untuk Polygon ya Mengingat harga saat ini ya Untuk Polygon teman-teman ya Itu berada di 0,89 dollar ya Artinya gak ada 1 dollar cuy Dan saat ini Polygon itu menduduki 10 besar CMC ya Untuk seluruh coin crypto currency Dan kalau kita lihat teman-teman ya All time hack dari si Polygon ini ya teman-teman ya Hampir mencapai 3 dollar ya Atau sebesar 2,8 dollar teman-teman ya Dan kalau didi pribadi ya Melihat dari perkembangan Polygon ini cukup bagus teman-teman ya Apalagi adopsi globalnya ya Telah berkolaborasi Dengan banyak perusahaan-perusahaan besar Dan ini cukup potensi banget teman-teman ya Untuk kita taruh di portfolio kita masing-masing Namun kalian juga wajib doyon riset teman-teman ya Mengenai si Polygon ini teman-teman Nah oke dan gak hanya itu teman-teman ya Baru-baru ini Polygon berbita dengan WMG nih teman-teman ya Dan disini menurut CEO Polygon Studios atau Rian Wiat teman-teman ya Dia itu mengumumkan peluncuran kemitraan dengan Wiener Music Group nih teman-teman Kemitraan ini teman-teman ya Katanya itu akan menciptakan sebuah platform streaming dan koleksi bersama nih Nah proyek ini disebut LG ND Music teman-teman ya Dan artis dari labor terkenal dunia Akan merilis item digital mereka sendiri di dalamnya teman-teman ya Jadi ini perkembangan yang cukup good banget juga ya teman-teman Mengenai Polygon teman-teman Jadi potensi Polygon ya teman-teman ya Ketika market budi setiba itu cukup besar banget cuy Oke Jadi itu tadi teman-teman ya Update-an sedikit nih mengenai News Siba Inu dan Matic atau Polygon ini So bagaimana menurut kalian mengenai hal ini Kalian bisa tuliskan beberapa kalian di kolom komentar Oke Namun tetap disini tuh ada disclaimer on Bahwa untuk trading dan investasi di dunia crypto Karena situ sifatnya sangat berbahaya Atau sangat-sangat beresiko tinggi teman-teman Jadi bijaklah kalian nih dalam mengelola Atau memanajemen keuangan kalian Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing Disini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua Oke Mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini Semoga bisa bermanfaat Jika kalian suka video ini Jangan lupa kalian klik like, share, komen Dan di subscribe, komen Karena sekali subscribe itu gratis Dan tentunya kalian akan melakukan update-update video terbaru Dan info-info terbaru dari Didi Channel Oke Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax